selamat menikmati dan istiqomah dalam belajar masih melanjutkan video minggu kemarin, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Sidni Ulma Warzukni Fahma semoga belajar kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan diberikan ilmu yang bermanfaat mari kita lanjutkan membaca partitur dalam lagu buka pintu baik teman-teman, kita melanjutkan terkait video kemarin kita sudah belajar kenapa menggunakan media penunjuk atau tempo menggunakan pensil, jadi kemarin kita belajar sudah sampai kalau tidak salah baik kedua, sekarang kita menuju ke baik selanjutnya tapi kita ulangi lagi teman-teman ya disini ada 3 garis 1 per 4 1 ketuk semuanya disini caranya seperti ini karena ini jumlahnya 4 teman-teman di ramah 4 per 4 ada note 1 per 4 berjumlah 4 1, 2, 3, 4 sudah 4 ketuk kita berikan garis berline 1, 2, 3, 4 baris berline 1, 2, 3, 4 kita kasih garis berline 1, 2, 3, 4 kita kasih garis berline 4 ketuk setiap birama memiliki 4 ketuk karena biramanya 4 per 4 baik langsung kanova lanjutkan ini kita pelajari untuk media kita ujian nanti ya teman-teman ya tu tu waga nah ada 3 ya teman-teman karena resnya berhenti jadi 3 ketuk tu waga buka pintu buka pintu beta mau mau masuki syolah nunan nunan beta adalah dimukai betta betta panggil tidak menyahut 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 buka pintu juga tidak mau syolah nona betta mau masuki masuki baik baik teman-teman pak nova akan pertegas untuk nilai-nilai note tertentu contohnya seperti ini teman-teman di video sebelumnya pak nova sudah menjelaskan bahwa ini mempunyai nilai 1 per 8 dan note yang sebelahnya mempunyai nilai 1 per 8 1 per 8 ditambah 1 per 8 1 per 4 1 per 4 berarti 1 ketuk yang diketuk sebelah kiri ya teman-teman down up down up buka buka satu ketuk ya ini juga 1 per 8 1 per 8 down up down up down up down up ya jika seperti ini 2 ketuk teman-teman 1 2 panjang masuki jangan sampai berlebih 2 ketuk yang seperti ini 4 ketuk teman-teman wall walnut 1 2 3 4 mau masuki 2 dapat masuki seperti itu nah teman-teman bisa belajar secara tempo yang pelan atau tempo yang yang sedang nah kita latihan tempo yang pelan terlebih dahulu tuh wah ga buka pintu buka pintu beta mau mau masuk ke nah 2 ketuk ke biar 1 ketuk ke siola nu na nu na beta dan seterusnya semoga teman-teman bisa mempelajarinya tidak usah terburu-buru yang penting teman-teman bisa membaca dengan perlahan-lahan tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi untuk mendengar lagu buka pintu jika teman-teman belum tahu lagu buka pintu silahkan melihat di youtube atau di internet disitu nanti ada lagu buka pintu versi anak-anak atau lagu buka pintu versi umum terima kasih teman-teman selamat belajar akhir kata dari kanopas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati